artinya langkahnya kata-katanya apapun dikerjakan mewakili namanya dari sini jaga nama baik ya saya titip betul karena di luar sana mungkin ada yang memancing-mancing jangan terpang jadi saya titip itu dan Insyaallah sore hari ini menjadi sore yang silaturahmi yang penuh keberpahan bagi yang datang dari jauh kami sampaikan terima kasih terima kasih telah menghususkan hadir Insyaallah semuanya sehat datangnya kembali juga dalam keadaan sehat dan nanti titip salam untuk keluarga salam untuk teman-teman seperjuangan sampaikan kepada semua kita jalan terus Insyaallah diantarkan kepada keberhasilan demikian sambilan kami terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada Pak Adis Masyid Baswedan yang sudah menyapa para pejuang perubahan sekalian kemudian untuk melengkapi juga ikut mengundang yang kami hormati Gus Muhayyudin Skandal untuk ikut memberikan kesat kepada pejuang perubahan yang hadir pada soal hal ini kepada Gus Imin kami tersilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrobbilalamin wabihi nasta'inu ala umurid dunia wabzid Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad yang kita cintai kita banggakan dan kita doakan Pak Anies Baswedan Kalon Presiden Republik Indonesia yang saya banggakan Kapten tim nasional Pak Saudi yang saya banggakan Ketua tim hukum nasional amin Pak Ari Yusuf yang saya banggakan pimpinan partai ada Pak Jazilul Bawaid Pak Jazilul Bawaid Wakil Ketua Umum PKB dan seluruh relawan dari berbagai organisasi yang ikut hadir yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu yang saya muliakan saya cintai saya banggakan Alhamdulillah suri hari ini kita bisa bersilaturahim dalam buka bersama sekaligus kita berdoa Insya Allah doa sebelum terbuka makbul dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita memohon kepada Allah agar sendiri perjuangan kita dilancarkan, dimudahkan dan Insya Allah sukses membawa perbaikan dan kemakmuran bangsa kita semua amin semangat perjuang-perjuang perubahan saya lihat di seluruh penjuru tanah air masih membara betul semangat untuk mewujudkan Indonesia yang adil masih bergelora di mana-mana betul ini tidak lain karena memang faktanya bangsa kita harus terus berubah harus terus nasibnya menjadi lebih baik ekonomi tidak terus stagnan, mandek, betul berdasar masih mahal, betul karena itu kita butuh perubahan dan perubahan itu akan terus kita perjuangkan bersama dan Insya Allah terwujud dengan berbagai perjuangan yang telah kita istiarkan bersama-sama kita berdoa semoga diputu nasional dibawa ke pemimpinan Pak Arie ini sukses lancar dan menang Insya Allah mulai tanggal 27 ya Pak Arie akan dimulai sidang pertama mohon doanya kepada semua masyarakat agar pengawalan sekaligus perjuangan kita benar-benar dimenangkan oleh Allah SWT kita optimis kebenaran tidak akan bisa ditutup-tutupin kebaikan dan perubahan akan terwujud di negeri kita tercinta amin terima kasih semoga semua yang hadir terutama ibu-ibu yang semangat sehat walafiat ibu-ibu panjang umurnya selamat menikmati